assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du inggang kala hormati para alim, para kiai, para ashatid ashatidah, para sesepung, binisepung, topo masyarakat inggang kala hormati PJS Desa Peranggung bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus, panitia, penyelenggara acara Tengdalu Sabuniki kangalhamdulillah ngundang kulaklan panjanangan sami kumpul bebarengan muga-mugia ketemuan kulaklan panjanangan sami Tengdalu Sabuniki indadoseken demurune hidayah rahmatlan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kaduwekulaklan panjanangan sami amin ya rabbal alamin dalu puniki musola hidayah tusibian ngeling-ngeling peristiwa perjalanan kanjeng nabi kanglazim umumih kulaklan panjanangan sami wong indonesia nyebuti kelawan isra mi'raj ulang ulati isra mi'raj ning al-qur'an alhamdulillah ketemu ning lebah isra ni tapi mi'raj dia beli ketemu-temu ya jadi ning al-qur'an iku ayate angani isra subhanallah asra mi'raj lebandi ya jadi ya jadi dari wong-wong sing padangaji membaka isra mawajib ning percayane ya lamun beli percaya ning isra kanjeng nabi ning perjalanan kanjeng nabi maka wong mau kafir mutlak tapi bahkan ni mi'raj boleh percaya boleh boleh tidak nah masalahnya ini masalahnya kan da'isra mi'raj angil ngandakah kene kenapa karena bukti-bukti autentiknya niki ya susah untuk di diketemukan beda karo nalikan nekulak lan panjen ngan sami kanda tentang maulid kelahirannya kanjeng nabi nabi anak bukti anak anak bayi lahir anak dukun bayi anak saksi saksi anak tempat lahir demikian juga ketika berbicara tentang hijrah kanjeng nabi sing sing makam madinah sing nonton on tanya anak sing nganter anak bareng isrom roj kanjeng nabi mangkati dewekan ya ning 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 catatan sejarahnya dibaturi karo buruk numpak numpak buruk terminal buruk ini dikin bu terminal buruk ini karo malekat jibril ya sampai di nakian gulat malekat jibril durung ketemu temu makanya ketika tanda tentang isra mi'raj ayat subhanal adhi asra biabdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa aladhi barabna hawlahu tujuannya apa linuriyahu min ayat inna wuhu samihol basir jadi perjalanan kanjeng nabi adalah sebuah perjalanan yang tidak maukuf pada waktu itu saja kenapa karena peristiwa isra termaktub di dalam al-quran dan al-quran itu sifatnya abadi berarti isra kanjeng nabi perjalanan kanjeng nabi akan menjadi abadi kenapa abadi karena bisa ditafsirkan secara inovatif maksudnya inovatif berkembang bukti ini cerita isra mikros kula cilik sampai gede semenit roba roba bengen membaka isra mikros kandain raka karus warga bengen kandain bu di zaman sekarang orang modern akan memperhatikan betapa hebatnya perjalanan rasul rasul Allah ini hadisnya kanjeng nabi sudah menjelaskan bagaimana gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi bulan ya di dalam hadis nabi itu ketika nabi ditanya tentang menjelaskan kaya sidrotul muntaha ilai hayantahi jarekan jenabi ilai hayantahi mayu rajubihi minal arti fayak bidu minha menjelaskan langit kenenem jarekan jenabi hadisnya ilai hayantahi ningkana mentok mayu rajubihi apa-apa kan nanjak menduwar begitu tegang langit kenenem beli bisa mudun mani itu hadisnya kanjeng nabi sedurungnya wong kanda antarik sedurungnya wong kanda gaya gravitasi bumi ilai hayantahi mayu rajubihi wayak bidu minha mentoke wis tekankana bakasin bumi nanjak takankana beli bisa balik mani wailai hayantahi mayak bidu minho jadi sing duhur murad mengsor beli bisa nanjak mani jadi ini apa lamun teori wong wong sing sekolah tentang ilmu antarik antariksa luar dan antariksa dalam sing sor nanjak mengdumur ya beli bisa mudun sing duhur nanjak mengsor ya beli bisa mudun jadi sedurungnya wong anda tentang ilmu antariksa luar antariksa dalam ternyata kanjeng nabi luwi ulu itu pada pada waktu bangun kaabah peragat bangun kaabah menti maning balik maning palestin kenapa karena kegawan yang rabi tua rabi nomad ditinggal biasanya ibrahim makin ibrahim lagi pada waktu bangun kaabah ragat kan balik maning rabini sampai dua anak arani nabi ishaq alaihi salam berarti peristiwa isram merudz duka adalah peristiwa perebutan simbol dari manusia yang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena palestin juga mengabdi kepada Allah arab mekah juga mengabdi kepada Allah kinti perang rebutan simbol mana yang paling bener kaabahnya apa baitul makdis apa kaabah pertempuran perang orang sembarangan orang wilayah palestin kenapa karena tradisi kenabian rata-rata nabi itu lahir di wilayah palestin kecuali nabi muhammad nabi muhammad lahir ini ini arab makanya orang yahudi orang nasron ini memprotes nabi lahir ini tanah arab turun ini sahab ngaku ngaku menutugakan agamanya ibrahim alaihi salam maka dibuktikan dengan isra mikros kenapa karena ini protes singawit bengin kibrat kuning baitul disekini apa di hal mengharap jare wong palestin palestin siapa yang palestin itu bani israel israel itu siapa israel itu adalah nabi ya'kub alaihi salam jadi israel ya'kub il itu bahasa kanah il bahasa ini Allah Tuhan jadi israel il pejalan yang mengabdi kepada Tuhan siapa itu nabi ya'kub alaihi salam siapa nabi ya'kub nabi ya'kub itu adalah putra dari nabi ishaq hari ishaq bahkan nabi ishaq itu anak ibrahim alaihi salam jadi nabi ibrahim anak lorok nabi lorok 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 hebat bapak hebat lorok lorok aneh hebat beli aja wong ini bapak aneh rpdw anak lima lorok lorok iya hari nabi ibrahim anak lorok lorok yadati nabi kbc ji arani ishaq alaihi salam lorok pertama arani nabi ismail alaihi salam kedua arani nabi ishaq ishaq anak yakub nah nabi yakub kian kone anak rolas anak kian anak kian disebut di dalam al-qur'an arani bani israel jadi bakat anda bani israel kuranku duduk israel israel menegara siapa bani israel yang ada di dalam al-qur'an adalah anak turunan nabi yakub kenapa dine paddol tukum halal alamin karena masih ada darah nabi jadi ajak israel israel tidak israel kan israel israel karena negara 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 dan di palestin itu lahir nabi hebat dari nabi ibrahim nabi ishaq ishaq yakub yakub berdua anak rolas akhir yusuf dari turunan yahudah nabi maning sapa musa salam nabi musa dua kaum yahudi yahudi yang hebat hebat sampai sekian masih anak masih akit dua turunan kabbalah kabbalah bisa melihatkan benda beli di maning kok bisa masih mursi diri 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 ngolong ingos 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 tidak sekolah star war ya brother brother snake brother snake sekolah tukang ahli sihir kalau tukang sulap murid di sini terkenal David copper file murid segini murid segini leonel messi yang nomor 10 barca ya itu kan murid dari brother brother snake ya brother snake itu adalah sekolah sihir kalau sekolah tentang sulap ya makanya terkenal muridnya arane david cover cover file nanti menginspirasi sebuah film akhirnya muncul film yang namanya harry potter iya jadi ingos karena itu devisi perdukunan amerika siapa itu umatnya nabi nabi musa kok praga nabi musa metuman nabi hebat siapa arane dawud alaihi salam nabi allah dawud dua anak raja hebat maning siapa nabi allah suleiman alaihi salam dua pasukan hebat arane kesatria templar masih anak semua pertambangan di dunia itu rata-rata dikuasai oleh orang-orangnya nabi dawud dan suleiman hebat hebat bareng dongol nabi muhammad kembali mempersatukan turunan nabi allah adam alaihi salam kenapa karena pada waktu zaman nabi allah ibrahim alaihi salam anak putunya adam gigih ribut baik tukaran kenapa karena beli kelingan anak putunya sabaku makanya ibrahim mempersatukan kembali turunan nabi allah adam alaihi salam dengan apa dengan mencari jejak kehidupan nabi nabi adam makanya kalau ismail ngulati buk'ah di wilayah makanya ngulati apa ngulati nabi adam jadi nabi ibrahim ngulati sejarah lulusuri sejarah sampai kita akan ketemu kembali kemudian dibangun ulang oleh nabi ibrahim salam jadi ka'bah itu apa ka'bah iku umai nabi adam salam siapa yang membangun ka'bah ya adalah nabi adam kan yang bangun nabi ibrahim ibrahim cuma nutuk maksud ibrahim bangun ka'bah atau yarfau ka'bah id yarfau ibrahim al-qawak kwa'id nabi ibrahim cuma ngangkat doang mau nebis anak siapa umai nabi adam jadi orang dipersatukan kembali ke anak putun adam adam yang di umai nabi adam mengen dipertemukan ka'bah makanya simbol awal pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ka'bah makanya persembahan persembahan orang jaman pengen niru ka'bah ka'bah ini arab anak ka'bah ini indian meluan ini setupa ya kan ya ini arab tempat ketemuan nabi adam alaih salam kalau ibu hawa tunggu percintaan ini indian ini ini lingga yoni gak iya ya ning arabia anak banyu suci arane zam zam ning indian gawe gangga karoyamuna perjalanan suci pada nganggok lambis lempang mung wong islama putih wong india makuning selesai perjalanan suci pada wong islama tahlul wong india digundur peragat selesai anak capek anak wong islama capek loron batuk wong india nenem jadi itu awal awalnya seperti itu maka mereka berebut tentang lambang ketua ketua anak makanya setelah nabi ibrahim alaihi salam ketemu tempatnya akhirnya dibangun terus gedong nabi ibrahim haram ya Allah kita ketemu anak butuh nikita tempat orang tumbuh orang cukul tetanggu tetangguran dan rebana liukimus sholah bagian kaya konong gagusti mugia anak putuk kula geleng nabdining sampian geleng lakoni sholah terus terus jaluk nabi ibrahim kongkong dipai rizki anak putune apa minas samahod nabi ibrahim jaluk anak putune direjek ini buah-buahan sebenarnya bakal diukur secara akal beli mancing akal ngarep di orang cukul apa-apa jangan lupa buah-buahan rejek ini menandur pelembli dadi menandur semangka beli dadi tapi karena hebat seorang nabi ini harap laka wibitan ini ini harap laka tetangguran tapi buah-buahan anak abid ini harap ya serap buat laman tak ada wong sing ilok mengarap wong sing ilok luka haji wong sing ilok umroh ilok beli wibitan semangka di harap anak langka wibitan gedang langka wibitan belum wibitan apa langka mungan aneh sekorma korma tapi begitu buah-buahan ini harap lengkap di peranggung lengkap ini ini harap anggur anak ya kan ya apa baru keidong wong wong tua jadi wong tua sampai tekan anak butuh bukti ini harap orang cukup apa apa gedang langka pelem langka wibitan gedang beli cukup pelan beli beli cukup kelapa beli beli cukup kates beli cukup ini harap wibitan langka uwe oke kebalikan ini peranggung wibitan apa bayi anak pelam anak kates anak semangka anak jeruk anak wibitan anak kb uwe langka dikontrak dikontrak dengan uang uwe bisa dikontrak kapan ini uang akhirnya kita bisa makan pelam rada warga ke pokok pelam olif encak 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 dikontrak besem ini di barok sampai ngomong tidak tergakir iya jadi 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 perjuangan nabi ibrahim alai alhamdulillah wa ta'ala wibitan anak kutunya kita bagai meneng meneng karena orang cukup apa apa neng tapi apa jaluk nabi rohim kira-kira anak kutu geleng ngelak nyi sholat geleng nabi timari Allah subhanahu wa ta'ala terus apa jaluk nabi ibrahim malai salam mari Allah subhanahu wa ta'ala apa rizq minas samara rejeki saking buah buahan subhanallah pendongan wong wong tua jadi nabi ibrahim dong anak anak kutunya teman nari kaki buyut perang padam anak kutunya singgar pdw makanya bang kandai islam kenapa jakan kandai sejarah sejarah loh kenapa karena orang bisa hebat ketika menemukan sejarah kehidupannya kita urib peranggong pernah kita menelusuri islam anak peranggong kenapa karena ketika menghitung dari rentetan sejarah islam yang paling tua itu adalah islam yang ada di wilayah peranggong bahkan wilayah dermayu kenapa karena pendaratan syekh hasan nuddin garis syekh kuro kipan resan itu diperkirakan di wilayah sentigi mancingnya memperanggong maka ini panggong tanah buyut arane buyut datuk siapa buyut datuk itu diperkirakan itu syekh datul kati minggir di wilayah peminggir makanya nyelorok idul nyelorok lorok enggulati syekh datuk kati siapa yang membangun saya buang saya buang saya siak datuk iya tapi duduk syek datuk kati yang bangun siapa gemenanya syek datuk kati mas ayu ratu pengantin siapa ratu pengantin anak kaki geden rentang kakak bajul saya itu ratu pengantin dibangun masjid tertua masjid siapa masjid syek datuk dikurung 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 ketemu temu acan jadi syek datuk syek datuk itu generasi pertama di indra indra mayu dua murid siapa murid syek datuk kaki jebuk angrom jebuk angrom boleh kenal syek datuk kaki permana dikenal yang lawan jebuk angrom kenapa karena uang jebuk asalnya sing tegal arum solo makanya di arani jebuk angrom mulati kuburannya jebuk angrom mangsa ketemua paling kuburannya di permana ketemunya di pinggiran kali desa duku lari pekandangan kemana kemana kebo angrom kebo bulu emas nyerang ke jebuk angrom kalah bulung set di ditekan siji dipatok pencer maka di arani buyut pancer di ditekan kandang maka desa arani pekandangan dari desa perang 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 maun setelah syek datul kah di berapa abad setelah syek datul kah ada santarya hebat tang arah rang gaul lak wilayah kekuasanya raga ulap tawang sari sukadadi perang raga ulap siapa raga ulap kebong raw siapa kebong raw bu buyut kepel tegur kok bisa nengkene bisa kenapa karena pengene gede gede kasih siapa gede kasih adalah rambut kasih yang berasal dari sindang kasih kenapa nengkene karena muda gede pangeran muhammad siapa pangeran muhammad adalah pangeran santri nengk wilayah arahan padepok ane duwe murid sing tuan lamaran tarung arane kib nukidin sing si jine maning wilayah wanantara arane kib bayin jiman wilayah pecuk arane kib jorampak jiman arahan arane buyut biana zamannya siapa kuen ku zamannya wira lodera pertama oh wira lodera pertama ya iya wira lodera kedua baka wira lodera kedua arane pangeran wira pati nengk kuburan wilayah cikawung bahkan singgur rigor sila lodera kuen wira lodera keteluk kukun ya kepapate baka kepapate gedung bgr impanjing nengk joroh perumahan anak kuburan arane benggala benggali oh mokon ya iya belajar sing sejarah nengk nengk ditakoni neng wong yahudi ditakoni wong nasroni lamun iya muhammad nengk bener-bener arab melanjutkan agamanya ibrahim merubli ibrahim kusapa bengen lagi ibrahim bangun kahbah mulai sing bojok nengk terus terus kuen tempat apa ibu mboke ismail bengen ngulati banyuk mendi ngulat terus ibrahim nyerawati setan leban dindi bisa jawab belikan nengk nabi waktupun beli bisa makanya diangkat isra miroj ditemuk akan langsung nengk takon tentang ibrahim kok ibrahim isra takon akhirnya nabi muhammad kan ketemu karun nabi ibrahim dalam perjalanan miroj ya dalam perjalanan isra miroj ketemu karun nabi ibrahim ibrahim yut campian bangun ka'bah ngawitannya sing pojok nanti dari ibrahim ka'bah kaji ya padahal nanti sing pojok ini kita ngawit kenapa sira mudun yang lebat menulis arah anak makam ibrahim apa nabi 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 berangkong cerbonan nabi nabi biasa memang satu aduh hidul 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 apa nabi hitungan cerbonan nabi 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 sing pojok kuon dari tempat ismail nabi lebat nabi ismail tempat turun makanya diaranya hijer ismail hijer 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 kamer hijer ismail ini nabi 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 pulak balik ping pimpit apa nabi sofa marwa nabi 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 lebak kian tiga tiang akhirnya dijadikan tempat balang jumrah nabi 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 kenapa sejarah kenapa karena ngadep dewek takon dewek bareng kita takon beli apa beli akhirnya gelamat jadi isram raja rasulullah sallallahu sallam dari sisi sejarah rasulullah mengungkapkan sejarah untuk menjawab pertanyaan orang-orang yahudi dan nasroni makanya hebat kenapa karena paham dengan nabi musa paham dengan nabi ibrahim itu detail tempat-tempat peninggal sampai kehebatan kehebatan nabi musa nabi ibrahim itu bisa dijelaskan oleh rasulullah secara detail makanya orang-orang yahudi kegebes hebat benar nabi benar ini makanya orang-orang yahudi orang-orang nasroni pada manjing ajaran agama isram kenapa karena kemampuan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan sejarah kehidupan nabi sebelum beliau nah barang kita sekian anak orang-orang 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 jelas orang-orang sederhana kalau buyut ini beliau beliau halo 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 ayo anak yang beliau beliau peranggung awit beriwin nasale beriwin buyut datuk ini penyebaran ajaran agama islam meng di raga ulaki melayu meng di kenangan apa di diarani buyut kepel karena beriwin raga ulap buah bakat apa dimangani buah buahan baik makanya bakat demen wong pasti dadi maka diarani suka dadi jadi tapai dimangan buah buahan iya mung pada waktu ngakali nyitasi beli kena kena akhirnya pindah beli makan buah buahan tapi makan segar sekepel sekepel menjui tapai ini wilayah tegur wong wilayah tegur iya ngembul kero sedulure siapa sedulure kebong raweng sedulure maning siapa sekegagang gagang ngaking sekegagang ngaking tinumpuk makanya rame peranggong mesti aneh tinumpuk biasane anak turunan tinumpuk iya iya kenapa karena dari titik sekegagang gagang ngaking yang berpatutan ketemunya kero sabar adin raga raga ulap adini sekegagang ngaking siapa sekegagang ngaking sekegagang ngaking dikenal dengan habib keling krankeng wengkuh habib keling siapa habib keling itu adini kibata lumut krankeng itu penyebar islam awal indera mayu sawise syek datul kavi jadi baka kandai islam ya tua dermayuki tua buktinya apa buktinya ada masjid yang tertua masjid siapa masjid syek datul kavi ngomong saking tua jadi kayak kinin kinin banyak makannya makannya so banyak gede gede mendiswane memperanggong orang kempet orang babakan sebab dunda orang peranggong cek orang kenapa karena gue lunggo tua jadi tua jadi ngalah ibat kita di dalam orang tidak tidak kita tidak 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 kita tidak karena kita mau orang tua orang tua harus ngalah baik-baik, harus berpikir, bisa berpikir kecamatan arahan kan paling berpikir dan kakaknya harus berpikir berpikir begitu banyak pemilihan, berpikir kecamatan berpikir, berpikir, berpikir berpikir ke tempat, berpikir suka sari, suka jadi, tawang sari, arahan, lor, arahan, gitu kan berpikir ke tempat ini orang lorwan, berpikir ke tempat jadi dalam kapasitas islam ya raja rasulullah membedak sejarah itu untuk apa untuk mengingatkan kehidupan gulaklan panja dengan sami bahwa sana uripe gulaklan panja dengan sami juga harus membaca mundur, jangan maju saja, mundurnya juga diwaca, kadang-kadang bahkan ini ngarepebae, sing mundurnya tidak pernah dijadikan sebagai sebuah pelajaran begitu wisana tajuk, hidayat alhamdulillah pada gelem jamaah, pada gelem sholat, ini lagi maju ke sampian, geleng mengguri supaya apa? supaya ajang lele cewong sing durung sholat kadang-kadang manusia mengarepe, kita sembahyang golongan bong kepet, jakan makanan iya lho rasa dia ajab lho kenapa? karena silahnya sembahyang dautulung bulan tidak terlalu banyak melihat maju mundur juga harus kita lihat supaya apa? ajab laga ajab sobat ajab sombong tapi ibadah kan bagus iya, siapa sih ngarani ibadahku blesak tapi di sisi lain ada juga kelemahannya lho maksudnya eh, sampian gunaining tajuk baik, masjid baik, dikiran baik, iktikab baik, oli ganjaran oli ganjaran sembahyang tapi beli bakal oli ganjaran lulungi bong tabrakan siapa sih ngoli ganjaran lulungi wong tabrakan si biasa jengak-jenguk di pinggir naus nah iya jadi wong tabrakan gelis di tulungi ada stim sar dadakan sukarelawan baru kenapa? karena pating jenguk si nging tajuk bisa lulungi beli beli bisa ngurah-ngur jangan wong tabrakan berarti makanya jangan 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 sombong kehidupan itu nabi muhammad bisa diangkatkan islam iras kenapa? karena anda pasurnya kanceng nabi kanceng nabi bener-bener anda pasur kanceng nabi dikongkon mili ninggu siya Allah ya muhammad ikhtar baina antakuna nabiyan atau antakuna malikan muhammad pilih pengen dadi nabi apa pengen dadi raja apa sih yang dipilih nabi muhammad fakhtara muhammad abdi ibadah iya kan fakhtara muhammad maka mili sopok anjing nabi apa hubudian sebagai hamba ini gusti Allah wiskah gusti kita membong dari nabi membong dari raja wisk cukup dari kaulani sambian ditawani dari nabi ditawani dari raja mili dari bujang babarang sambian ditawani dari kiai apa dari kubu ya iyalah menditawani apa mili dari majelis ulama apa mili dari bupati kenapa karena bakal mau ngasor kalau ini bakal menanjake lu buktinya buktinya kanjeng nabi kongkong dadi nabi beli gelem kongkong dadi raja beli gelem mili dadi kaulani gusyolo malah dobel ya dadi nabi ya dadi masa aja kanjeng nabi dadi raja ya di kemaca sejarah pribun sih mau apa raja kanjeng nabi eh bakal pemimpin negara gua parang raja kan nah iya mau ngorot dalam diundang raja ngundangnya rasul rasulullah bakal urusan raja raja yang memimpin arab begitu nabi fatul maka maka dikuasain siapa wong islam siapa pimpinan wong islam nabi muhammad berarti nabi muhammad diapa hijran pribun sejarah yang mau nabi muhammad pimpinan negara maka dikuasai madinah dikuasai kapan rasul bisa membuat negara setelah peristiwa islam raja waktu mera mera durung diusir iya kan mama meninggal rabini tinggal dalam kondisi kacau diberi bonus oleh Allah mengangkat meng sidratol muntah perjalanan isra dari situ rasul bisa berpikir secara cerdas kenapa karena sudah membaca dunia secara keseluruhan begitu mendirikan negara hebat negara aduh bisa tekan peranggung secara akal beri manjir akal peranggung yang ketemu beli negara ini orang ya kan detek banget kayak apa empu hanya cerita 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 dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut sampai tekan peranggung alhamdul ini mau jizat besar peranggung manjing islam kenapa karena hebat orang tua dalam mengajarkan agama islam kenapa karena orang jawa indramayu orang bisa tapi rapi maksudnya sekarang orang indramayu bakat ditakoni tentang enti muktadane enti khobare tapi tapi wajahnya benar allahu akbar kabiru walhamdulillah hitahu hitahu hitah kasih kasih benar wajahnya alhamdulillah rabil alamin arrahma nirrahi maliki benar muktadane nanti tapi rapi wajahnya iya kan kenapa karena hebatnya orang tua ingin kesalahan wajahnya dikelatok iya makanya sekalipun tidak ngerti maknanya tidak ngerti muktadane khobar tapi wajahnya benar alhamdul orang islam zaman sakini jangan taklit kita harus tahu-tahunya nanti peranggung jangan taklit kita harus tiba tiba alhamdulillah kenapa yang menyumsep untung baga ini belum lakukan di sholat alhamdulillah bagaimana dipelajari sejarahnya apabilisinta jikal bakal islam tekan peranggung terus peranggung pedal ajaran agama islam terus siluman siluman anan dermayu pada ajaran agama islam terus menusani harapan pada metuk siluman di jikal rombongan pulau mas duduk islam kapan zaman kelahiran radin syukta siapa radin syukta radin syukta itu adalah putra nyimas ayu dewi karangantu banten dititip menen jebog hamrum nanti siluman berindu kepada satu sisi turun dari nabi allah idr alai salam dikirim siapa ratu bilkis mudun mengetanah jawangi selama kensiluman kanan yang jawa makanya belum hebat hebat segini kari setan belek kari setan yang krek jara kang ujang iya kan makanya ajar teman-teman ketipu tinggal kari setan belek setan krek nawang bulan nanti yang sekumpul jadi jadi si malah ditip sorban nabi hidrin siapa anak siapa anak radin vira permodani kuburannya nanti penganjang sorban sorban nabi hidrin kenal sorban nabi hidrin kenal gombal sinang kok bisa nabi hidrin ngulung sorban kenapa kenapa kenangan kenangan pada waktu di ngekak neng muride aran ngemas ayu badra biang lala ngekakan titip ngekak ngek siapa ngemas ayu andaya sari andaya sari andaya sari kuyana wang bulan nikau wak aran asli andaya sari titip sorban kawan daya sari ketemu karo jaka taro bawinan duwe anak lanang aran wira permodala ini pangeran warginata siapa warginata itu adalah radin jaran sari dari mana asalnya maja pahit peristiwa apa peristiwa jaran sari jaran kurnama luan ning ser ning siapa ning jebuk angrom mancing ajaran agama islam ganti orang siapa arah ini bagus lahak Jakarta taro anak anak pergi permodala pergi kawinan anak maning siapa aran jongkara radin radin ini canju aran matur buta yang kuradin wong gagah perkasa oh gitu jekang ya iya anak anak wadon ngosin didemeni wira kodra karena anak maning ceritanya dawa maning ceritaku penyebaran ajaran agama islam sing wilayah peranggong dari titik syekh datul kahri makanya makanya subhanallah bulatlan panjang dengan sami peranggong bisa oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala maka baka oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala supaya dadi wong hebat apa sarat aja dadi wong belaga aja dadi wong sobon aja dadi wong sombong supaya apa supaya diangkat derajat Allah subhanahu wa ta'ala baka wong belaga mau begitu gagal pun jungkel kalau tinggal wong tapi baka wong biasa biasa apa ilah kasih moyok buat dianggung sop cacap iya dianggung masak dianggung batur pada dolan begitu dicicipi yang pedesannya enak kita mau pinter masak masak pedesan bisa sambal goreng bisa sok pinter kita iya kan sombong beli wong sebut beli akhirnya begitu ajatan mau diundang saya masak kita jadi pinter masak jago kita ya akhirnya dikong masak yang menusak enak masak baka pikirannya tenang tapi begitu pikirannya orang tenang ngoyai gak lalini lo wis diuyah terus diuyah wis dimet 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 akhirnya masakan lakas enak pangan kian kasih pangan kian kasih komplain beli tuan rumah komplain beli komplain sewat beli dibayar beli aja baru dibayar beli diumbangi beuntung jarak pinter sirako iya kenapa karena maunya sombong tapi serang maunya ngasor begitu batur pada dolan dicicipi masakannya yang enak yang menenggang wayai lebah enak hasil ini kita mau beli bisa wis gak bisa eh beli kita mah akhirnya begitu wong kun hajatan mau tetap undang eh kita mau percaya karena akhirnya dipaksa maksak waktu hajatan begitu hajatan masak masak aneh benak dikomplain bisa jawab beli bisa mau gak mau kita ma beli selamat beli kenapa karena maunya beli belaga nah pertanyaan masyarakat peranggong masyarakat indramayo masyarakat indonesia sombong tangga pasor sombong belaga tadi ngakunya bener baik iya kan gak iya masa dalam cerama yang ada cacimaki menyalak menyalakan orang mengkabirkan orang kini harapan cerama tarapan poyok-poyokan yang namanya wabat cerama itu adalah bagaimana mengajak bagaimana manusia itu tertarik kepada ajaran agama islam terus jangan memponis kenapa karena yang namanya pendapat itu pasti beda beda dalam kehidupan perbedaan itu adalah sebuah kenisayaan pastilah pasti dalam menerjemahkan islam beda beda ada yang menyatakan islam itu hanya rohnya saja enggak jasad tapi ahli sunnah wal jama'ah menyatakan jisman kenapa karena kalimatnya al-abad al-abad itu adalah jasad dan dan roh tapi orang muktajilah menolak enggak bisa yang mi'raj itu adalah rohnya saja jasadnya ada di dunia apakah begitu rasulullah mengadap kepada Allah apa mengadap katon mengadap adepan melenggus di Allah beda mana yang ada yang menyatakan melihat Allah ada yang menyatakan tidak tidak kok kok bisa bisa karena dalam ranah ijtihad itu rawan dengan sebuah perbedaan terus mana yang benar jangan katakan mana yang benar sampai cocok men di harusun yang benar berarti kan salah ini yang sering di umat islam nalikannya sholat ya ini merangkong sholat maghrib jamaah Allahu akbar imam lagi wajah batik batal 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 kenapa batal karena selama ini buku yang kamu pelajari kan bukunya imam shafi'i imam shafi'i ya menyatakan ngentutiku batal 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 wudhu batal 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 wudhu mbak wudhu batal sholat ya kan mokon ya kaitan hukum kan mokon kan iya batal batal wudhu jari imam shafi'i tapi jari imam maliki ya orang kenapa karena batal batal kududu ngentut tapi atop ini yang benar yakin yang benar jakan bahkan ngentut batal berarti imam maliki salah oh iya yang benar imam maliki berarti imam shafi'i salah jangan jangan begitu ya lakukan daku itu sebetulnya untuk mempermudah dirimu sampai yang sing mentutan melua imam maliki sampai yang sing atop baik cocok mengusapi ini iya permasalah kan bukan benar dan salah masing-masing mempunyai dalil masing-masing mempunyai ijtihad imam shafi'i ada kitabnya sendiri ada panduanya sendiri maliki juga ada hanabi juga ada abu haniba juga ada semua ada panduanya bisa gigir kak ya no karo muhamad bisa melipati gigir karena orang nyaran gigir bisa keliwat karo muhamad dia mau urusan kunut kaya iya kita cilik kan mau urusan kunut muhamad dia koko gak kunut no ya kunut harus kunut kalau subuh itu kunut muhamad dia enggak ada kan riput kan ya kenapa karena muhamad dia masih ngawit kenapa kunut jadi menelitik menelisik sejarah itu untuk apa untuk sebuah perkembangan pemikiran hukum itu juga mempunyai sejarah bagaimana terbentuknya hukum bagaimana imam syafi'i dia mengesimpulkan hukum bagaimana imam maliki mengesimpulkan hukum bagaimana imam bukhari dulu menyeleksi hadis bagaimana imam muslim dulu menyeleksi hadis dan ilmu itu berkembang quran yang kita terima sekarang ini kan quran yang sudah penuh dengan kelengkapannya waktu zamannya kanjeng nabi jamannya kanjeng nabi hurufnya bermuanya lima alas lima alas walulikur walulikur siapa yang memberikan itu adalah santrini sayyidina alih arahnya abul aswad addu'ali gak bisa ada titiknya keangger gelang abdulillah beli bisang waca iya kan ilmuwan kemudian menyempurnakannya dipai sandangan minta minta diapun berkata minta berkata обычно berkata kata berkata saya akan berkata sebab dianggung berkata saya akan berkata saya akan melihat saya akan sampai bisa antara alif kalau lain saya berbeda abdulillah ya abdulillah mentok-mentok ya dulu iya maka muncul ilmu baru yang namanya ilmu Tajwid, untuk apa? untuk memperbariki Pasohatul Horof, Priven Sin Priven Fa, Priven Jim Priven Za, Priven Sin Priven Sha Priven Fod Priven Bod, Priven Dal Priven Zal ya itu kan dengan sebuah proses keilmuwan, sejarahnya ya mesti tahu dong seharusnya nah baka beli huru menengah aja KN omong kenapa gulaklan panjanengan sami bersyukur gulaklan panjanengan sami ini teranggung masih AKN unik kenapa? karena ternyata penelitian penelitian keilmuwan tentang agamaan ya siapa? ya NU yang paling dilitih di KBKB masih rampangan gak tergabung bisa ngajak Quran kalau terjemahannya Bu Ismani mengganti panggung terus sekolah dakwah menti-menti orang hebat orang NU pintar kadang-kadang beli kelem mengganti panggung kita terpaksa berpaksa nah iya seorang yang hebat jarang yang mati-matinya panggung yang hebatnya itu kenapa? orang NU kan sering ngomong hati-hati benjang anak sawi jeneng jaman kapra gabus pada kambang ini waktu irang pada silam sama seti orang Tua ngomongnya gabus kambang waktu irang silam waktu Bapak Tuhan yang ulang ngomong bapak Tuhan mengacu hari ngomong ya kb gama sekarang gabus pasti ngambang waktu ya pasti akhirnya gemuyuh Bapak Tuhan oh bakal ketemu jamannya apa maksudnya Bapak Tuhan gabus pada kambang waktu pada silam pikir-pikir sekarang gabus abut 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 akhirnya pada kambang maksudnya enteng ilmu agama langka mondok beli kuliah beli ngaji beli ketemu metuning dubur banyak panggung ya gabus ya gabus anda gabus kita gabus pada metuning dubur waktu dari waktu mantep abut ilmunya anda mondok lawas mempelajari keilmuan islam benar-benar suwi ini lembut bahkan bapak Tuhan serag di tenaga yang penting kelayam link tv kadang-kadang gabus kan hari model kiai syaid akil kiai mustafa yang beli dangal link tv cerama belikan aslikan maka maka waduh yang paling pondok meneng makanya yang sering titip setiap panitia pengajian bokat tidak mengajian mengundang coba teliti dulu kia ini mau mondok ini tinggal lakunya kayak kayak apa aja padu kiai baik kenapa karena nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat malah justru mengadu domba masyarakat dan ini terjadi karena padu kiai baik ngundang orang mau akur dan tukaran gara talil gara tajuk maning iya kan tidak iya kiai kiai hebat meneng ningser beli kaken lewat namun nyantir kiai kiai hebat kiai sayyid akil habib lutfi biasa biasa kalam bakas nganyaran wah kiai 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 biasa kiai 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 Allahumma salli ala sikidin amu waaah waaah dongahnya sampai takang dawa ngalah ngalah ya dongah takada takadra talilan sing diwaca dongah sa pirang-pirang dongah ngakasah diwaca dongah ngakasah dongah nurbuah sampai takang wang amin si mawane mawane pajak terus ngemplemen ng begel ya mawane mamin kita gusap amin amin barang setengah jam jurung perangkatnya amin 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 jadi itbaknya kemana ini terangkung masih akek anda melihat mobil baru silahkan beli mobil baru pengen model rumah Kang Anyar, mangga pengen kelambikan model Anyar, silahkan tapi Islam Kang model Anyar kok dikit kenapa? karena dulu tidak ada bukti ada yang ada di kolongan pun yang ada di beli, di masjid beli ketika 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 menyalakan uang yang ada di masjid, enak teman silahkan ini kalau di beli dua santri salah sembahyangnya orang diterima kita memelas 10 tahun sembahyangnya modelnya kaya konon yang patahnya kaya beli pasi, jemang sampasi kader golongannya dari siman ngaji beli beli yang gelam yang sebiwis alhamdulillah kenapa? karena dalam sebuah perintah itu bukan terbaik yang dalam sebuah perintah apa yang paling terpenting adalah menjalankan adapun benar yang kok mengenai tajuk hidayat isidyan diseleksi tingkat teranggung diseleksi dermayu pernah diseleksi bacaan pateh hayd dia kan begitu di tes hotel yang lulus yang ada dihitung makanya aja belak-belak hebat-hebat sampai di sini 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 makanya yang sering kembul ke ruang supaya apa? supaya aja sombong jadi ini menusa sombong kenapa? karena orang ilok kembul ke ruang orang rasanya ayo kenapa? karena menangin peranggung baik serok matua si peranggung masih yakin si peranggung ketimbang dirimu kita kan jadi peranggung karena ayo ya ayo ini lepah blok ini pada mulai kalau tukang ngoyos ini kan biasa nganggap skincare nganggap pemuti biasa dan rombong cari ini sing kembang ya ayo di kan si peranggung coba sekali-kali ngambul kalau rombong ini artis si mana ketemu jejer kalau diana kalau yuliana jn nisa sab yang tewas dirimu itu ini itu itu ini itu ini lagi di rumah sampai merasa di di harapan mengajian di dangan kita menand di kakir ya woi 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 si mengajian di kudung papak di jajar di majar iya Oh cacat kudung ini, bagus ini kudung ini, ini pandang-pandang, kuning, tidak ada harapan kampanye yang ini, tidak ada yang tunda, yang kuning itu, saya nanti, saya nanti, saya nanti, saya nanti, saya nanti, kurang mecing, saya nanti, saya nanti, pakat, saya nanti begitu ngadep, ini ngadepannya kaca, perang saya ini bisa yuk durung, bisa yuk kan, ayo, gerodok, langkat pengajian, begitu tekannya pengajian, tewas, ngeluk, begitu dodok, celingguk, ayo, celingguk, nganing akan, ayo, masih merasa ayo beli, kesilap makanya supaya aja belakang, ngembul ke ruang, ini jadi merasanya paling ayo, karena kedewekan, termasuk ya, termasuk yang sugi sebab aja belakang-belakang, jadi bangga-belakang, lu sugi, kita balik, ini peranggong, metua si peranggong, masih oke, bangga si sugi, si sampean ini ngomong pertanggung, kita si paling sugi, woi, kita tukuan baik, orang aneh, jaman sugin mah, ya wongi tuku motor, bulan mau tuku mobil, beli bro, kredit apa aneh, ini sepertananya sampean, gua seng titen, baka tekan mobil anjar ku, pandeng pleke, kong, ana mobil pleke putih, tulisannya abang, geleng pleke, E3844, ngurinnya apa, XX, biasanya kredit baka XX ku baka lunas biasanya Y, Y, minggu rini, baka X, Y, ya mungkin bayar separoh kayak aneh mas nah kaya-kaya, kaya-kaya, supaya apa ya, supaya jaga-kaya gentar, harapan cukup, mobil harapan cukup, motor, orang aneh, jaman semakannya aja belakang, ngembulakan uang, supaya apa, supaya aja belakang, termasuk, termasuk uang alime, uang si ngerasa pinter, kita pinter, wisi imam, tajuk, wisi bisa, kotban, masjid, wisraman mingkene, metuah mengjabah, soh, ngembul karo, kaya-kaya Syed Akhil, Kanang, Jakarta, kaya-kaya Mustafa Akhil, Kempek, ngembul karo, ngembul karo, ngembul karo, ngembul karo, sandang pinggan, buyasa kuriaset ngembul karo, kaya-kaya singanang pondok pesantren, tewas dirimu, gak ada papanya hebat-hebat, soh, telingkene bukong ngaji, kola-kola, si ngorong-ngokakan rombong ini dari siwan, Quran, dia beli bisa nah makanya, makanya aja sohbud, aja belakang, aja sombong, supaya apa, supaya diangkat oleh Allah SWT wa ta'ala abdikan dirimu kepada Allah SWT wa ta'ala, itu yang Rasulullah lakukan sehingga-sehingga diangkat oleh Allah SWT wa ta'ala menjadi manusia super di dalam kehidupan satu-satunya manusia di dunia yang mendapatkan gelar uswatun hasanah, sapa, kanjeng nabi Indonesia, universitas sampai tekan ngamber-ngamber ribuan universitas, ada gak sarjana uswatun hasanah anda beli, langkah, paling metuanya sarjana ekonomi sarjana hukum, sarjana teknik kadang-kadang si sarjana ekonomi, ekonomi lemah bisa nih loh si sarjana hukumnya, hukum karma nah iya, makanya manusia hebat sampai menjadi uswatun hasanah contoh yang paling sempurna di dalam kehidupan kenapa? karena Rasul dicontoh oleh semua orang maksudnya jangan shock, jangan orang dari pemimpin nyontohnya sapa, kanjeng nabi polisi nyontohnya sapa, kanjeng nabi orang dagang nyontohnya sapa, kanjeng nabi orang tani nyontohnya sapa, kanjeng nabi kiai nyontohnya sapa semua orang mencontoh Rasulullah jadi Rasul adalah manusia perfect yang bisa dicontoh oleh siapapun tukang bebekan nyontoh orang dagang emang saya tadi iya? iya kan? polisi nyontoh orang dagang ya nyangan-nyangan ninggalan beli bisa, beli bisa satu orang contohnya satu, pemborong sukses ya harus nyontoh pemborong yang sukses lagi pedagang sukses nyontohnya ya pedagang lagi tapi bakal Rasulullah pedagang nyontoh kanjeng nabi Nabi Wong Tani nyontoh kanjeng Nabi Polisi nyontoh kanjeng Nabi Abri nyontoh kanjeng Nabi PNS nyontoh kanjeng semua mencontoh Rasulullah eswatun hasana manusia yang mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kenapa? karena sudah melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari mana? hasil islami aras li nuriyahumin min ayatina jadi kanjeng nabi membeli jebakan beli gentaran nabi-nabi bakal ngeleng neraka jebak, gentar bakal kanjeng nabi? ya wis biasa kenapa? karena wisuruh akhirnya begitu ngeleng neraka malah kanjeng nabi ngakakan umat kenapa? karena dalam kondisi tenang maksudnya kan manusia ketika dalam kondisi tenang itu pikirannya bisa hebat tapi kalau dalam kondisi kacau kalau dalam kondisi tegang kalau dalam kondisi sasa bisa mikirin wong beli bisa durung lawas banjiran ya kali bangkir yus meber beli kepikiran apa-apa bak sinta pikiran kan priben nambak kira-kira aja banjir kandike safar kandike safar kukum iya kan kenapa? sasa uang ke dalam kondisi pemikiran sasa tidak bisa berpikir secara cerdas makanya tenangkan pikirannya bagaimana pikiran itu bisa tenang dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi konci ini apa? ayu paraka karogesti Allah sebenarnya makanda paraka karogesti kalau lo beli perlukan gak? bahkan ini parangkong bisa paham asli nikmah mungiloh keindah-indah beli paham itu bahkan ini parangkong bisa cilik sampai tekan sentuhan ke yang meru bahkan subuh rong roka aku benar beli anak yang beli meru anak yang beli meru sebes punto sampai perangkong ke kita yang serba lupi suatu beri perangkong sebesapa peli naik di ba house maka kita bisa bercanda ngomong lagi ada mertua ini mertua ini lakab sudah ada dosa jadi kita bercanda mengharapkan tersebut di harapan tiba-tiba karena mertua tiba-tiba mertua tiba-tiba ini mertua tiba-tiba benar ya kita tiba-tiba tiba-tiba betul itu tiba-tiba 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 yang tiba-tiba lalu ya pak masih ada pak yang orang baru subuh pirang merokaat akhirnya sewa teman-teman ngelir akhirnya matuh pak disidak subuhnya, karena apa subuhnya telur merokaat akhirnya begitu matuh yang tajuk papagan ke orang santri harap-harap subuh harapan subuh, wajah dan jajemang tajuk sedikit baru beli, apa? pirang merokaat yang ditakuni santri, ya tegas ini dinding saja, baka subuh kurang merokaat jajemang tajuk jajemang tajuk, apa? kita yang telur berbeluli jajemang tajuk bisa aneh, aneh, aneh pak ngomong model kayak gini sebenarnya pak ngomong alhamdulillah saya peranggung ibu suruh jajemang tajuk 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 masjid alhamdulillah jadi kita lagi jajemang tajuk jajemang tajuk jajemang tajuk jajemang tajuk mungkin la ia jadi untuk menenangkan jiwanya gula pribendahkan caranya dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala pendekatannya dari mana dari sering menyebut asmani Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan kalimat la ilaha ilallah makanya wong tua gula lampan jenengan sami sampai memberikan cara pemaksaan untuk anak cucunya agar mengatakan kalimat la ilaha il pribendahkan cara maksanya setiap acara pasti wajahnya kira maafak sri sedekah bumi anak yang meninggal untuk apa? melatih anak cucunya agar bisa menyebut asmani sekalipun durung sholat sekalipun durung sholat alhamdulillah kenapa? karena nanti dia tidak berpunyai alasan untuk tidak melakukan sholat kenapa? karena wisbisakabe jambine sing di sing tahlilkan wong perangkang sering tahlilan bagian beli ngaji peteka-peteka mapal iya nah iya itu cara orang tua memaksa anak cucunya untuk mengatakan kalimat la ilaha il la la makanan ini acara apa ya tahlil bentuk supaya apa? supaya keelingan uang uang uripe adem uripe ayem uripe tentrem kenapa? karena sadar tahlil kakabeg uang tidak ada manusia yang bisa menghalangi dirimu ini maksimal kalone anak lima lima nyalon kakabeg apada kakabeg tapi wongsi nyalon ya fبرak arna Justin yeuloh begitu beli tadi ya gemuyo ya pokok turun jatuh eh nggak porot gim tadi yang ke porot Mane porot-ponin beli tadi yang keporot manding terus-terusan nyalon alam beli tadi ya gemuyo Oh berarti Gusti Allah nakdirakan kita komkan aja dadiku ada beli tamu beli tamu beli adam kan ngotot maksa Gusti Allah masuk jokang Gusti Allah dipaksa pengen apa? pengen tadi kewok oh jadi jokangnya makan ketika hidup itu sudah masuk ke dalam sebuah keyakinan kabeh, wisdiatur, ninggusti Allah, uripe kita menusa tinggal dari jermat lakon, lakon, nah nasing bener ajak protes, ajak kakean omong, cek meneng kerja asing, bener engkoga dibayar ninggusti Allah, maka jangan pernah mengharapkan bayaran dari selain Allah subhanahu maka Allah baka uang menggawainya wisli lahi ta'ala wis langka mungkese, laka dugale baka menggawain masih ada mungkese, masih ada dugale yakin itu belum lillahi ta'ala baka lillahi ta'ala mungkese, dikawainya balik ngaji beli dianggup kelopi, mungkese, 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 mungkese iya baka lillahi ta'ala tapi baka dulung lillahi ta'ala gak bisa sesek gak bisa jalan yang pengajian gak bagus kalau tangga begitu tangganya disapore ya orang sesek beli dan itu sudah diingatkan dari awal-awal oleh Rasulullah hati-hati dengan kejahatan orang yang selama ini kamu baik kenapa? karena kejahatan orang yang selama ini kita baik itu jauh lebih menyakitkan dari kebaikan kepada orang yang tidak pernah kita kenal dua pawongan baik banget majikan pengen apanya anaknya sekolah anaknya larak tak obati ya kan pengen gian begitu glutuk pencalonan melunnya mana? sewati beli pecak beli tekang kubunnya marian masih tukaran kenapa? karena kebaikannya belum lillahi ta'ala kalau kebaikan lillahi ta'ala yang tidak tergantung menurut sroh beli ya adem-adem berbuat baik lagi alhamdulillah berbuat baik ya sepujaring kenapa? karena kita magawe bagus ku dikongkong ni gusti Allah kau bakal sing bayar gusti Allah kenapa? karena semakin banyak kamu mengharapkan bayaran dari manusia maka semua akan mendapatkan kekecewaan yang begitu banyak tapi baka kiblat ya wiskaro gusti Allah baik kadri sing bayar gusti Allah sing dadekakan sugi gusti Allah sing dadekakan larat gusti Allah tugasnya kita berusaha sugi atau amlarat iku kersani gusti Allah tinggal usaha sing benar ngibadai sing benar sebenarnya merumus-rumus berluka anda yang orang peranggung dipaham maslinik orang peranggung yang ingin sugi yang harus pada ngerti baka orang sugi baka ingin sugi ya menggambi ini sing sholat ngibadai sing sholat wiridane sing sholat benar benar paham merumus-rumus yang ngerti merumus-rumus yang tinggal beli yang beli pengen sugi menggambi malas mengempang malas nyawai malas wiridane beli jadi sebetulnya rumus kehidupan ada-ada dan semua manusia paham mungkin yang tak beli pribinkan kira-kira kyang maka pengen kira-kira kyang jadikan semuanya itu karena itu dilakukan karena perintahnya gusti baka melaksanakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti yang akan membayar gusti yakin beli gusti Allah membayar sambian yakin jangan yakin beribu dengan orang 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 diperintah maksud majikan musa saka kita ya beli ya yang majikan emang orang kita hajatan nyumbang organ kita 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 mengobati jam setengah jam 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 kirim orang mana makan tangi beli keneng apa tangi perintahnya keneng apa nurut karena majikan emang benar benar arigusti Allah kurang emang tawa arigusti Allah emang majikan tengah yang wengit malam majikan pemancar tipinin gebrak beres sana pemancar ya beres bos iya beli iya jagat udgan ketekeran munggah semono atisi semono beli nake nurut arigusti arigusti Allah Allah subuh tangi beli kenapa terjadi seperti itu karena kamu tidak pernah meyakini Allah memberikan segala galanya untuk dirimu tapi baka kulaklan panjenengan sambil merasakan pemberian Allah subhanahu ta'ala laka blenake laka pegel kader gusti Allah turut tanah perintah gusti dan ketika manusia itu menjalankan perintah Allah subhanahu ta'ala fa'bo itu berakhir untuk manusia itu sendiri orang orang ngeluk gusti Allah gusti Allah orang butuh-butuhan manusia orang butuh gusti Allah gusti Allah merintah manusia kongkong ngelakoni sholat serok pikir apa butuh gusti Allah di sholat manusia butuh beli gusti Allah halo gusti Allah butuh beli di sholat manusia orang gusti Allah harus sembahyang harapan beli bujar sembahyang beli sembahyang gulung neraka prakat tapi untuk apa Allah memerintahkan sholat adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri dibina oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kamu mengatur waktu di dalam kehidupan di kongkong puasa apa butuh orang butuh siapa yang butuh kita manusianya satu tahun sekali adakan turun mesin teman teman di S&N iya kan satu bulan satu tahun satu kali di kuras motor beli kuras kuras melebet makanya diadakan puasa di bulan ramadhan untuk menjadikan dirimu itu sehat kuras singgawi tesok sampai tegang sore jaman sawulan untuk kesehatan dirimu dikongkong zakat tesok pikir apa butuh zakat sampian orang butuh kan gue apa zakat sampian adalah jaring pengaman sosial kehidupan sampian zakat yang metu siap metu di ngarep merewangi sampian iya jadi semua yang Allah perintahkan berujung dan berakhir adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri ketika agamanya Allah subhanahu wa ta'ala ngatur uripe manusia supaya apa selamat awit dunia sampai akhirat dibimbing kongkong selamat terus tutup tukang kenapa tukang 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 dari saya dari ulama tugasnya sekedar meling lang pun maari gelam eling beli jaring selesai tugas saya untuk mengingatkan kepada kita kembali kepada titik sejarah teranggong pengen maju aja mempelajari ilmu newang yunani aja mempelajari teorini aristoteles kembali kepada teori peranggong dulu orang tua kita membangun peranggong itu tujuannya akan dijadikan sentra apa pertanian perikanan perindustrian atau pemasaran atau jasa dan lain sebagainya pelajari sejarah kehidupan peranggongnya supaya apa supaya ketemu dengan jati dirinya kita kebebek apa ayam apa manuk bahkan kita manuk belajar mabur tapi ketika manusia itu tidak tahu dengan jati dirinya wisdwk ayam wisdwk ayam waldina belajar mabur karena dirimu itu adalah ayam jadi siapakah manusia yang sukses itu adalah manusia yang mengetahui jati dirinya makanya wong tua selalu mengatakan siapa wong sing wru sejati inksun inksun sejati maka bakal wru kelawan pengiranya sejati kita ngomong makanya bagaimana kamu bisa mengetahui sejatinya Allah ketika dengan dirimu sendiri kamu tidak paham kita siapa awite sing ngendi turunannya siapa genahe ning ning ngendi lahir ning peranggong genahe ning peranggong uripe ning peranggong tapi wismulai diarang ngendek lemah peranggong makanya kalau kita ngendek dalam satu hari satu malam itu 24 jam orang peranggong ngendek lemah peranggong aku bilang jam siapa dikurjam ngendek jari sapa yang manjini nguma aku anak ramike kepedak beli lemah orang orang mudun si nguma si kilan baik tajeplekan sendalam nganggok sepatu nepak ning dalam lemah bisa kalau lemah orang peranggong genahe peranggong uripe ning peranggong tapi orang ilok ngendek lemah peranggong penyakit ya kan orang peranggong lahireng peranggong genahe peranggong uripe ning peranggong tapi orang ilok ngindung banyak desa peranggong yang dinung aku galon genayang pranggong tapi tidak pernah membaca situasi angin wilayah pranggong tidak pernah menggunakan api yang ada di pranggong, maksudnya apa sih? masak listrik kabut begitu masak listrik akhirnya berasai kenapa jakan lakabarokaya? karena orang iloknya dongak bengen memasakkan ini pawon begitu arepan nyulat, kerek hari siji-siji bismillahirrahman retel ya beli jadi bakal bong-bongen masakkan ini pawon ya nanggok kayu bismillahirrahman teman-teman ditinggal beli ditinggal beli masa terus di doa supaya beras bagi nanas setitik dipayangkan seorang keluarga aku bisa sekian bakal betak pada dongak beli boro-boro dongak buruk beras baring membangun laki ini mah jari-jari makin tidak maka saya ingin menolak saya ingin menolak saya ingin menolak buruk banyak buruk banyak buruk banyak buruk segane colok di dongak beli beli begitu colok boro-boro nonggoknya seperti pelas melumiang jauh dari semuanya itu sehingga keingatan gulaklan banja dengan kami mari Allah subhanahu wa ta'ala semakin hari semakin menipis anak-anak kitanya sendiri juga subhanallah tentang sejarah kanjeng nabi tentang sejarah islam tentang sejarah penyebaran ajaran agama islam karena sekarang NU sedang membuat lagi film baru tentang Kiai Mukoyim ya kan Kiai Mukoyim berjuangan pada waktu menentang Belanda itu kalau gak salah diputar di aplikasi Netflix itu sudah-sudah mulai tayang Kiai Mukoyim ngiklan ya sekaligus ngiklan di mana-mana supaya apa supaya kita paham dengan perjuangan Kiai-Kiai kita bengen Kiai kita yang dulu ikut memerdekaan memerdekakan bangsa Indonesia Kiai kita dulu yang dulu membuat kesepakatan membuat negara kesatuan Republik Indonesia maka begitu sekarang ada manusia yang ingin mendirikan khilafah di tanah Indonesia lu siapa orang-orang yang ingin mas ini apa negara kesatuan Republik Indonesia silahkan saja Anda membuat khilafah kita mau bisa enak Indonesia bagi remak negara-negara kita tidak ya alhamdulillah banjir yang berada gerundu karfe dewek ya ya posko dibangun sebirang-birang dua per tiga indra mayo sudah terkena banjir bantuan langka ya bantu saling membantu masyarakat dibangun bantuan singduur lebih baik tegang sore ini kanak-kanak ini beli orang ini kanak kadang-kadang posko menumpuk uang turun pada kebahagiaan jaluk pempes urusan sedikit ya iya terjun di lapangan subhanallah miliki manang wilayah sarang wilayah muntur sampai masuk wilayah jipunagara subhanallah wah daubanyuh ngamuk durung angin ya untuk apa betapa lemahnya kita manusia menggusti Allah mengantem manusia kembali karu apa-apa wak bagaimana tinggal bangsa Indonesia berada raja hebat namruz namruz siapa di gulung namruz tapi dilawan menggusti Allah berleng menggusti Allah orang orang setan orang memperkayangan siapa yang dikongkong yang dikongkong lamuk yang dikongkong tukul siji coba meledak ini raja hebat dilawan lamuk yang dikongkong tukul siji selap manjing raja namruz sampai mati di lamuk iya kayak menyebabkan pada bahwa ini hebat menciptakan obat 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 sing teka melawan kehidupan manusia yang pintar duduk malekat yang hebat duduk setan yang hebat siapa yang didengolakan korona ayo siapa yang melawan saya yang melawan tukang son gebes korona mani korona mani yang iya iya tukang son tukang tenda termasuk itan menikmah tapi itulah Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa untuk menjadikan manusia itu ingat ini adalah junudulam taro'ah pasukan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dilihat oleh mata kamu jangan sombong hajjman inggusi Allah ngirim malekat ngirim jinn jinn setan merkayangan dikirim korona bisa putek apa bantuan ya wui nah iya baru dikirim korona ya dari dulu juga ada penyakit model model seperti ini cuman cara penanganannya nanti berbeda beda kayak kita masyarakat di nuruta saya prevensi kita ngomong orang ngancir ngancir yang ketilep manu iya bahkan wilayah peranggung orang tidur dikirim korona kibli alhamdulillah peranggung jaman korona sekarang puradan ku sekarang puradan 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 ku vitamin teracun murah murah peranggung puradan racun mbak orang peranggung sawan naur puradan berat 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 naur puradan panggung beli besok iya beli iya tapi orang 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 semak betul sebet mungkin nah iya antifaksin antitoksin itu sudah tingkat tingkat tinggi makanya korona menyerang menengah ke atas menengah ke bawah yang gusti Allah mikirlah masak kaya kondolok ajar remak di kuran gajak tinggi diantem mana yang muncuk yang merangkong ya insya Allah langkah amin sebuah raja ini ya iya kenapa bisa dibubar bisa kapan ketika rahmat gusya Allah mudun adab gusya Allah bakal mudun kenapa karena ketika adab tarung kala adab nah iya pribeng supaya rahmat Allah s.w.t mudun sampai aneh parok kak anak macjid grudu anak tajub grudu kok rahmat gusya Allah mudun bakal rahmat mudun gudu hilang umat yang beli lok di adab siapa umat nabi muhammad kenapa beli lok di adab karena anak nabi muhammad nabi muhammad itu apa rahmat baga 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 menurunkan adab sedangkan kamu ada diantara mereka maka kakau hilang akan adab pribeng caranya turunkan rahmat pribeng supaya rahmat turun ayo pada keparak kalian Allah subhanahu wa ta'ala bubarakan corona jaga kondisivitas tingkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti Allah akan tarik pasukannya konon menjangan wulung adab memolo masjid dagung sirbon bagaimana cara mengatasinya dekatkan dengan Allah wong pitu jejer kongkon adan mucap Allah wa perbeduk sekarang apa dengan adan lagi ya bisa juga adan itu adalah seruan 7 orang berarti seruan 7 lapis kepemimpinan dari atas sampai bawah signwit presiden gubernur bupati camat kubu rt rw rt pitu jejek jari off kubik konon maksud dia aja kini di setok ini buka sekarang pemerintah menerapkan psbb lokal kan ketika peranggong rt1 anes interna ya sudah rt1 nya saja yang psbb yang lainnya juga non sekiem tetapi tetap kita masker aja kari kari kondon kenapa karena dalam koidahnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati kita adakan penjagaan masker reading go ya kan sudah urusan cuci tangan sudah otomatis sedih namping 5 cuci tangan subuh cuci tangan dohor cuci tangan asar cuci tangan maghrib cuci tangan isa cuci tangan tadi wong islam sudah minimal lima kali ya si ping lima ya si beli ya beli yang membagikan islam muka ya cuci tangan gimana anda cuci tangan gimana orang yang beli kita lagi cuci tangan wong islam cuci tangannya sedih namping lima yang ajakkan simbisi ya iya buka torah bunma apakah islam benar pasti ping lima paling sedih dikit bakal beli lima ya berarti durung jejel usah jajel lintas lintas ini wong si wadikan keman dah iya jadi isram mi'ra rasulullah sallallahu alai wassalam ngeling akan kulaklan panja dengan samit riven kira-kira kulaklan panja dengan samit uga diangkat maring Allah subhanahu wa ta'ala caranya dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nalikane kulaklan panja dengan samit keparak kalian Allah subhanahu wa ta'ala rahmatyikus mudun mudun maka adzab gusti Allah bakal diangkat ketika azab Allah subhanahu wa ta'ala diangkat rahmat mudun maka ningkono kehidupan akan menjadi kuryaton tayyibaton wa rabbon ghafur amin ya rabbal ya rabbal usmen menengah baik urusannya kita harapan sore harapan doleh ah adzab adzab ketinggal kering rongok apa ya kurang ketinggal kering undang maning orang 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 par karahan ya ya dati ngantri ya alhamdulillah arahan maning maning arahan ayah ngapa jemujuh kayak kini kini baik memang iya 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 lagi masih mengarahannya orang pati tinggok kita semua tempat mana 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 arahan dewek gulat ya bongan pada beli ketemu monggah monggah lagi jengak jengak mengarahannya mengundang kasih ngampir rongk iya iya alhamdulillah lelah 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 hari ngusulakan orang pengen pindah bisa pindah kita dewek patang tahun rembatan ktp masih arahan jadi ketika kiyai dari arahan masih kenapa saya punya bukti ktp orang rembatan yang ngotok kiyai rembatan ya akhirnya bahkan sumbangan masih nyumbang arahan nyumbang bahkan bagian batik ngilak lelah 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 ya alhamdulillah ya tapi kulannya seneng ya seorang kebahagiaan benar-benar membutuh membutuhkan hari kulam ya alhamdulillah ya dipayi dikersakakan dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya apa dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan buka kehidupan kulak lampan janangan sami Allah akan buka jalan kulak lampan janangan sami Allah akan buka pemikiran kulak lampan janangan sami Allah akan buka atinik kulak lampan janangan sami untuk bisa menuju keselamatan dunia sampai akhirat amin ya rabbal alhamdulillah mas sampai ngomong terus-terus harapan beli-beli kita merapan wisan dados ya moga moga ketemuan kulak lampan janangan sami dados akan temurun rahmat temurun hidayah temurun barokai Allah subhanahu wa ta'ala kaduh kulak lampan janangan sami amin ya rabbal alhamdulillah priwen sekalian dongah nyawis mengajikan kah jadi apa ya aku beranggung priwen gitu orang-orang lagi jaluk kita ngiling kan ya dados ayo monggo kulak lampan janangan sami sarang-sarang nyewun matang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kuliniyatin sholih ala hadrati sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alai wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhuryati wa ahli baytihi shay'u lillahi lhuh mul fatihah a'udhu billahi minashayitani radhi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi iya kan alhamdulillah sallallahu sirat alazina nanta alaih 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 allah 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 sallalli alaih alaih sahyidina muhammad wa alaih sallim wa rdhi allah ta'alam kalih sahabati rasul alaih juman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'amayka di masjid ya Rabbana walaka alhamdul kama yanbaghi lijalali wajikal kareem wa azim sultan kallallahu minan nas'aluk alhuda wa tukaa wal'afaf wa lghina allahum manawir kulubana binuri al-qur'an kama nawartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada allahum mabarik lana firajab wa syabana waballuh na ramadhana bijahi sayyidil burhan innaka ala kalli shay'in qadir wa tubu alayna innaka anta kawab rahim rabbana atina fi dunya hasana wakil afirati hasana wakil azab al-nara subhan rabbika rabbil azza amma yasifuna wa salam ala al-mursal walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibaraqat al-fatihah alhamdulillahi minan shaytan irajim bismillah irrahman alhamdulillahi rabbil alhamdulillah 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 semangat mohon saking gula korang langsung ngejauhan agung ngepun bangabundan bila ilhidayah wa taufik salam allah alaikum wa rahmat allahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmat allahi wa barakatuh